Tipe wanita yang perlu dihindari dari pemikirannya Banyak orang mengatakan bahwa opini tidak bisa salah Yang salah adalah cara orang yang beropini itu dalam memandang sesuatu Nah, jika cara memandangnya salah, maka ada yang salah dengan orang tersebut Mungkin Anda bisa merubahnya, mungkin saja tidak Dalam masalah wanita pun demikian Sebagai pria, Anda harus bisa mengenali ada yang salah atau tidak dalam diri seorang wanita Dari pemikirannya Coba perhatikan beberapa tipe wanita yang dihindari pria berdasarkan pemikirannya tersebut Yang pertama, memiliki pemikiran diskriminasi kelas Tidak ada salahnya Anda menjalin hubungan dengan wanita yang baik dari keluarga yang berada Namun katakan tidak untuk wanita yang memiliki opini negatif terhadap kalangan masyarakat di bawahnya Meskipun Anda juga berada di kalangan atas, Anda patut waspada dengan wanita yang berpendapat negatif terhadap masyarakat di luar kelasnya Kenapa begitu? Tipe wanita yang dihindari, pria ini tidak hidup di dunia nyata Yang paling penting adalah wanita jenis ini tidak akan berada di samping Anda saat keadaan menjadi sulit untuk Anda Apalagi dengan keadaan ekonomi yang tidak pasti seperti saat ini Jika Anda menjadi bangkrut atau mengalami kemunduran finansial Anda membutuhkan wanita yang mendukung Anda Tipe wanita yang hanya menemani Anda saat Anda di atas Tentu tidak cocok untuk pria baik seperti Anda Kedua, tidak mendukung jalan hidup Anda Jika Anda berhubungan dengan seorang wanita Lalu ia memiliki masalah dengan apa yang menjadi tujuan hidup Anda Maka Anda tidak membutuhkan dia Tidak seorang pun dapat menentukan apa yang terbaik bagi Anda Yang ada adalah saran dan nasihat Jika seorang wanita memaksa Anda untuk menjadi dokter Padahal Anda sudah siap untuk menekuni sepak bola profesional Maka tinggalkan dia Ada jutaan wanita usia remaja di Indonesia Anda pasti bisa menemukan satu lagi Yang bisa mendukung keputusan Anda dalam berkarir Yang bukan termasuk tipe wanita yang dihindari pria Justru yang tidak bisa Anda dapatkan adalah Waktu Anda yang terbuang Ketika harus belajar di kedokteran Lalu pada akhirnya gagal juga Ketiga, mendorong Anda meninggalkan teman-teman Ini adalah tindakan yang paling tidak masuk akal Anda baru saja berhubungan dengan seorang wanita Selama tiga hari Namun ia sudah memiliki keberanian Untuk mengkritisi teman-teman Anda Tentu saja sikap ini tidak baik Jika tidak bisa diubah Tinggalkan saja Karena ia termasuk dalam tipe wanita yang dihindari pria Yang paling mengerikan adalah bahwa Ia menilai Anda sebagai fixer-upper Artinya adalah dia berpikir bahwa Dia dapat membentuk Anda menjadi kekasih idaman Bagi dirinya Dengan kata lain Anda belum cukup baik saat ini Jangan buang waktu Anda untuk menjadi orang yang diinginkan oleh wanita itu Jadilah diri Anda sendiri Nasihati dan perbaiki sikapnya Jika tak bisa Tinggalkan Keempat Seksis dan pandangan berakhir is lainnya Meskipun pandangan is Wanita tersebut menguntungkan Anda pada satu pihak Rasanya Anda tidak perlu berkutat dengan sampah seperti itu Pandangan yang terlalu is Pasti akan menimbulkan masalah Dan itu seperti bom waktu Saat bom itu meledak Tentu Anda tidak ingin Ada di dekatnya bukan Apapun opininya Diskriminasi adalah diskriminasi Menilai orang karena suatu hal yang menjadi identitas dirinya Seperti warna kulit Agama Ras dan lain-lain Adalah tidak adil Orang dinilai karena perbuatannya Bukan karena dia berada di golongan mana Apalagi sekarang ini sudah jaman modern Kemana aja dia selama ini Jangan Anda dibuat repot dengan hal semacam ini Nah sekarang Anda sudah tahu tentang Empat jenis wanita yang harus dihindari pria Untuk wanita yang merasa seperti ini Mungkin perlu instropeksi Ingat ya Pria baik untuk wanita baik Begitu pula sebaliknya Selamat berjuang Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa Like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih